Halo sahabat Nyelampedia, semoga sehat selalu. Sebelumnya, kami mendapatkan pertanyaan yang bagus nih dari sahabat Nyelampedia di kolom komentar YouTube kami. Dari pertanyaan tersebut, kami menyadari terdapat perilaku atau kebiasaan petani Nyelam di proses pasca panen. Yaitu, pertama, panen, cacah, jemur, dan kemudian dilakukan penyelingan. Yang kedua, panen, jemur, atau diangin-anginkan, cacah, dan kemudian dilakukan penyelingan. Nah, pasti ada alasan kuat dibalik pilihan masing-masing perlakuan ini, ya kan? Tapi, tim Nyelampedia jadi penasaran banget nih. Kira-kira, kalau kita lihat dari sisi kualitas dan hasil minyak nyelamnya, manakah yang lebih juara? Yuk, kita pelajari bersama. Di eksperimen kali ini, kita sengaja memanen nyelam dari satu lokasi yang sama persis lho. Biar adil atau homogen, semua hasil panen kita campur jadi satu, baru deh kita bagi dua bagian untuk kita uji coba. Untuk perlakuan pertama, nyelam yang habis dipanen langsung kita cacah, terus dijemur di bawah sinar matahari, dan kemudian disuling. Selanjutnya, perlakuan kedua. Nah, kalau yang ini terbalik, habis panen, nyelam kita angin-anginkan dulu, baru deh kita cacah, kemudian kita suling. Untuk pengujian, kita akan menggunakan mesin penyelingan pilot berkapasitas 8 kg. Penasaran kan, gimana prosesnya dan hasil akhirnya? Yuk, kita lihat sama-sama. Tadah! Dari hasil penyelingan ini, ternyata ada perbedaan mencolok lho, baik dari tampilan fisiknya maupun kandungan di dalamnya. Dari tampilan fisik, coba deh lihat baik-baik sampul dari perlakuan pertama, yang langsung dicincang lalu dijemur, beratnya cuma 185 gram. Sedangkan, sampul dari perlakuan kedua, di angin-anginkan dulu baru dicincang, beratnya mencapai 195 gram. Wah, selisihnya lumayan juga ya. Dari hasil pengujian di lab, kita juga bisa lihat perbandingannya. Kandungan PA dalam sampul perlakuan 1, ternyata 29,86, dibandingkan dengan sampul perlakuan 2, yang hasilnya 30,77. Jelas banget bedanya, kan? Nah, sahabat nilampedia, dari hasil pengujian ini, kita jadi punya insight baru yang penting banget. Ternyata, perlakuan kedua, diangin-anginkan dulu baru dicincang, jauh lebih unggul dibandingkan perlakuan pertama. Berdasar hasil pengujian sebelumnya, kami menyimpulkan dan merekomendasikan sahabat nilampedia untuk tidak menggunakan metode pasca panen yang langsung mencincang nilam lalu dijemur ya. Kenapa begitu? Jadi gini, tanaman nilam itu nggak cuma mengandung air lho, tapi juga sedikit alkohol alami. Nah, kalau kita langsung mencincangnya, lalu menjemurnya di bawah sinar matahari yang terik, proses pengeringan jadi super cepat, dan kandungan alkoholnya bisa ikut menguap. Sayang banget kan? Padahal, kandungan inilah yang juga berkontribusi pada kualitas dan jumlah minyak nilam yang kita hasilkan. Hasilnya jadi kurang optimal deh. Beda cerita, kalau kita angin-anginkan dulu, proses pelayuan ini membantu menjaga kandungan berharga dalam nilam, sehingga diharapkan bisa menghasilkan minyak nilam yang lebih banyak dan berkualitas. Sahabat nilampedia, sebenarnya masih banyak banget hal menarik tentang budidaya dan pengolahan nilam yang perlu kita pelajari bersama. Justru, dari hal-hal kecil yang sering kita lakukan sehari-hari, kita bisa menemukan cara untuk meningkatkan kualitas minyak nilam kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk bertanya dan memberikan komentar positif ya. Oke, sahabat nilampedia, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai tanaman nilam. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax